Menuju kekupan, bahkan kekayaan, karena ada ibadah, ibadah yang tidak bisa dibatang, kita wajib dengan duit. Zakat, haji, sederhana, infat, dan lain sebagainya. Ingat PR kita, karena mayoritas orang-orang yang kaya, baik di dunia maupun di Indonesia, itu harus di. Kenapa? Karena seolah-olah, diidentikan kalau orang Islam itu boleh miskin. Padahal orang Islam itu bukan boleh miskin, apalagi harus miskin. Orang Islam itu harus zuhud, zuhud itu artinya sederhana, dan sangat sederhana itu adalah kaya, tapi kemudian memiliki itu sederhana. Kalau ambil miskin, itu gak usah memilih hidup sejumur, itu sederhana. Maka ini kalau saya zuhud, zuhud itu adalah utama dalam tradisi pasalun atau spiritualitas isla. Itu gak bisa diterapkan keelawan miskin, karena miskin itu memang wajib zuhud. Jadi gak ada pasalannya Anda hidup sejumur, gak ada perjuangannya soal. Maka ini kita harus berjalan secara ekonomi. Bahkan kesuksesan daripada Islam, diantaranya adalah karena topangan logistik ekonomi dari sejumur dan hijau. Kalau diopo, maka. Maka dikatakan, jika Islam berjalanan satu di dalam, maka sepalu keinginan akan melanggaran. Karena harta keseluruhan itu. Sehingga murah-murah di Bintau, seorang kaya. Sehingga usman bin Hafal, seorang kaya. Kaya ini bukan berarti dari Islam. Yang tidak Islam itu kalau Anda menggunakan tekanan, untuk kemudian berjalan ini orang lain atau mendapatkan tekanan dari kaya-kaya alat. Nabi Sulaiman, bahkan manusia terkait yang pernah ada di Bintau Binti, sampai dari Kiyamu. Dan beliau agung dengan tekanan-tekanan. Jadi tidak pasti mungkin, oh, kenapa anak-anak kerjanya biasa-biasa saja, jalan-jalan Islam Islam. Benar-benar, jalan-jalan Islam masa kaya. Mereka akan melihat itu. Jadi tidak ekonomi, bagaimana kematian Islam ini maju, bahkan terdepan secara ekonomi. Karena Anda kalau sudah menguasai ekonominya, agak mudah untuk menyendalikan peradaban agar sesuai dengan jalan-jalan Islam. Dan kemudian, yang dilakukan adalah hijrah secara ekonomi oleh Tuhan.